Ini kami ada YB Perlimen Papar Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi kembali di blog 4 Today, blog hari ini macam biasa Kerja di Pekan Papar Jadi harapnya hari ini kita semua dimurahkan rezeki Dan dipermudahkan apa juga urusan kita Insya Allah, amin Tadi pagi kami minum itu Saya di Pekan Papar Jadi saya dengan kawan-kawan gila minum Di tempat kami biasa minum itu kan Rupanya di dalam itu ada YB YB MP Perlimen Papar Yang berbahagia Tuan Haji Amat Hasan Dia ada di sana YB Tuan Haji Amat Hasan ini Dia ada daripada Patiwarisan Masa PRU 14 itu dia menang YB Haji Amat Hasan ini Dia seorang YB yang Humble Seorang YB yang rajin turun Padang Sentiasa mendekati rakyat Pendangan pribadi saya Sebuah pecer tadi itu kan Dia restoran macam tadi itu Kamu pun tengokan restoran yang kami selalu minum itu Bukan restoran itu tidak oke Kira-kira tidak kelas lah Tapi dia still juga boleh lepak sana Minum sana Ini apabila dia berjalan Dia bayar satu kedai Oke lah itu thank you lah YB kan Tapi realitynya begitulah YB kan Wakil rakyat Supaya sentiasa mendekati rakyat Turun Padang bersama rakyat Dan kalau bercerita politik nih Macam saya nih Kalau siapa yang Polos Yang punya Media sosial macam Facebook Tau lah pendangan politik Itu macam mana kan Tapi Macam di YouTube ini Saya tidak lah berpolitik Tapi ini saya punya Apa namanya nih Kira orang cakap personal lah Jadi saya tidak berpolitik lah Di YouTube Biar ini kita Bercerita sedikit lah Tentang politik Politik nih Macam mana mau cakap ya Politik Es politik Saya politik kau Kau politik saya Begitulah betul Sebermakna Kalau kau berjaya mempengaruhi saya Kau menang Kalau saya berjaya mempengaruhi kau Kau menang Sebermaksud Politik nih adalah tentang Sesuatu yang kita Yakini Dan Percayai Tetapi Bukanlah sesuatu Yang betul Paham gak Nah Adanya sesuatu yang Kita percaya Berdasarkan kita punya Mentaliti kita Persepsi kita Nah Mungkin dan persepsi kita itu juga datang Dari persekitaran-persekitaran kita Kawan-kawan kita Keluarga kita Dan itu semua akan membentuk Persepsi Kita Terhadap Pati-pati politik Yang kita percayai Jadi kadang-kadang Macam di media sosial Yang tidak Best Macam ada yang Ahli keluarga kita sendiri Yang keluarga dekat Yang komen Kau-kau Maki Hamun Yang rasa Macam mau Macam rasa Mau sampai putus Saudara Atau punya komen Kadang-kadang saya rasa Menyampah Juga kan Sebab Macam saya Saya kan Kalau ahli keluarga Family Walaupun kita berlainan Pendangan politik Saya tetap Hormat kau Sebab kau keluarga Saya tidak akan Memberi komen Yang bukan Bukan komen Yang maki Hamun Gapak Because I'm still respect You are my family Politik-politik Keluarga-keluarga Kawan-kawan Walaupun kita berbeza Pendangan politik itu Tapi Tidak sepatutnya Memutuskan Kita punya kekeluargaan Kawan-kawan So mungkin hari ini Kau menang Besok kau kalah Benda itu berpusing Tapi itu saya cakap Politik itu Es politik Terima kasih telah menonton 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 Lain coba Juicy tin Ini om Om Ini om Ini hari ini dia sakit kapala Sebab sama lam Sebenarnya dia tidak dapat Dobol Itu lain ini hari Pagi-pagi dia sakit kapala Sudahlah lidah macam kertas pasir Terima kasih telah menonton Ada Mbak Taruh ke sana Mbak taruh ke sana Ada Mbak kajam Ini kami ada YB perlimen Kampar Ini bukan ini 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 Jepri Ini punya orang ini Jadi cukup Ini Pangalot Pangalot Kami Tapi Aku So Sabi Tuhan Macam Lain Lain lains Lain 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 Alhamdulillah saya berontak penumpang saya sini di Kampung Rancangan Kimanis daripada Pekan Papar Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Oke saya ada satu penumpang Dia pergi Kampung Kuala Jadi saya antar dulu Sekarang dia pergi ambil barang dia dulu Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Saya berontak penumpang saya sini di Kampung Rancangan Kimanis Daripada Pekan Papar Alhamdulillah Terima kasih menonton vlog saya hari ini Jangan lupa bagi saya like, komen, dan subscribe Kita akan bertemu lagi di vlog saya esok Saya Syamrin Manjani Assalamualaikum Bye-bye